For it ya di sini ya, masih jadi ratu dalam band and pick pace-nya, sehingga tidak dihijinkan bermain di lantai Land of Doubt. Kalau menurut aku sih, emang si Lina ini udah, mau meskipun udah di-nerve, terus udah gitu dikurangin lagi, atau misalnya mungkin di-reframe atau di-remake ya, si Lina ini masih menjadi, apa ya, hero yang ngeselin sih. Dia punya trap yang bisa buka vision, dia punya epistle arrow yang bisa tiba-tiba muncul, itu ntar dari bus searah mana, tiba-tiba, eh, kok aku ke-stun? Loh, tiba-tiba ada lele-nya si Lina. Dan mendingan langsung dibuang gitu aja sama temen-temen yang tiba-tiba, bersama dengan X-Borg juga yang masih dibuang sama temen-temen dari tim Indonesia kita. Masuki, banning yang kedua sebelum pick yang pertama, apakah temen-temen dari mindset mereka mau, mungkin ada respect ban ke arah Jauhat, atau ke arah Yves, atau ke arah mungkin Kaja di sini, karena Kaja juga sebenarnya udah mulai masuk ke banning face ya, tapi biasanya Kaja tuh dibuangnya di ban ketiga, biasanya. Aku sih ngerasa di sini kalau nggak Kaja mungkin Harley udah boleh dibuang sih, karena menurut aku dua hero ini terlalu menyebalkan sekali, salah satu saja udah mengganggu, apalagi kalau dua-duanya gitu kan ya. Tapi ternyata kali ini dalam paku itu, sepertinya sama saja dengan game pertama kita kali ini dalam ban anti-case-nya. Yes, tapi anti-blitzkrieg punya kesempatan untuk ngambil, oh Kaja terlebih dahulu tentunya, dan aku merasa memang Kaja ini menjadi kunci penting untuk, apa ya, victory dari temen-temen anti-blitzkrieg di game pertama ya, jadi kunci kemenangan juga buat temen-temen tim Indonesia kita, masuki pick yang pertama dari temen-temen mindset, apakah mereka mau ngamanin Yves? Sebenarnya eventnya menurut aku sebenarnya cukup bagus sih, tapi memang karena dia ke pick-off aja, tapi kali ini jauh hat-nya di mangan oleh temen-temen dari anti-blitzkrieg bersama dengan Benedetta, masih cukup percaya dengan assassin dari seorang Sainty, di sini semua balik lagi ke setup sih menurut aku, tapi ternyata Pupul Kupa dan juga Harley, aku suka sih pick dari temen-temen anti-blitzkrieg meskipun mereka kehilangan jauh hat ya, tapi setidaknya justru Popul Kupa ini menurut aku kayak, kayak masih lebih kuat sih daripada jauh hat, karena dia punya trap untuk open vision, dia juga punya Popul Kupa yang kita tahu Kupanya ini bisa nebe turet, bisa juga jadi frontliner juga, dan memang kehilangan Kupa ini bakalan baikin time sih buat Popul, tapi setidaknya bite them Kupanya aja, itu udah ngeselin loh, Vallejif. Betul, dan kalau kita lihat juga disini setupnya bakal enak, karena mereka punya hero yang gampang banget untuk nge-follow up ketika war gitu, entah itu nanti dengan adanya trap bisa di-follow up dengan adanya seorang Harley, dengan Deathly Magic Poker Tricks-nya, apalagi dengan Space Escape-nya, dia kan bener-bener cepat banget tuh untuk datang, dan juga mungkin nanti lock-nya bakal mengandalkan seorang kaja dengan divine judgment, lagi-lagi mereka punya combo, kalau misalnya damage yang dimiliki sama seorang kaja belum cukup, mereka masih punya Harley dengan Deathly Magic Poker Tricks yang bisa dikombokan ke arah sana, tapi terlihatnya Ysanshin kali ini yang diambil sama temen-temen dari Mindset, mengingat kalau kita ngomongin sedikit ke arah Ysanshin ya, Ysanshin itu punya vision yang cukup besar dengan Mountain Shockernya, jadi mereka mengandalkan, nanti kalau misalnya ada yang diem-diem di dalam ambush, bakal ketahuan nih dengan adanya Mountain Shocker dari seorang Ysanshin, jadi kombo-kombo kaget, surprise-surprise, happy birthday gitu, nggak bisa terjadi dengan kaja dan juga Harley sendiri, dan kalau kita ngomongin dalam banning ketiga, kali ini ada Link dan juga Kagura, ngincer ke arah hero yang bisa ngunci ke arah backline, berarti dari anti-blast kick kemungkinan besar bakal bermain dengan marksman lagi, sedangkan kalau kita lihat dari tim Mindset, mereka juga pengen menggunakan hero yang sama nih, hero yang nggak pengen diganggu di sisi backlinenya, mungkin di sini Varsha bisa jadi salah satu hero yang membuka damage cukup besar di sisi belakang, walaupun agak sedikit riskan dengan adanya Harley dan juga seorang kaja sendiri. Iya, aku merasa kayak Varsha itu adalah kunci, bukan kunci sih, sebenarnya mungkin salah satu, oh, salah satu jawaban ternyata untuk teman-teman mindset, tapi ternyata mereka lebih memilih Eudora, yang kita tahu ini kombo dari Eudora juga, di early-nya bener-bener harus dihindari, tapi Popol Kupa sebenarnya menurut aku udah jawaban juga sih buat Eudora, karena dia punya trap kan, tergantung dari posisi dari Popol Kupa juga, jangan sampai terlalu, apa ya, mungkin greget untuk ngetake down seorang Eudora, karena Eudora dengan Lightning Bolt dan juga, kita tahu dengan Fort Lightning-nya, ini bisa dikomplokan dengan ada juga Thunder's Wight Up ketika dia udah mensecure level 4. Tapi Chow kalau ini masih diamankan lah ya teman-teman dari tim Blade Skrieg, oh, Granger juga, jadi sebenarnya untuk teman-teman tim Indrainy kita nggak terlalu berbeda jauh ya untuk komposisi traffic-nya. Oh my god, Saber, aku suka sih sebenarnya dari mindset, karena mengingat juga mereka masih butuh hero lock, apalagi ke arah seorang Harley, yang kita tahu Harley ini mobilitasnya tinggi banget kan, dengan air space escape, dan mungkin triple sweep dan juga dash yang dimiliki sama Saber, bakal jadi jawabankah untuk teman-teman dari tim Filipina, atau ini bakal menjadi hal yang bakal kita lihat lagi di game kedua kita? Iya, tapi aku agak sedikit takutnya di sini adalah damage early dari surah Eudora, setelah di nerf terakhir, kali ini Eudora menurut aku agak sedikit kurang di early game-nya. Dia butuh 6-7 level terlebih dahulu sampai bisa untuk melakukan instant kill. Kita lihat kali ini Harley yang bakal digunakan zantigat, akankah berlebaran menjadi god lagi, atau justru bakal bisa dihentikan? Dengan Saber yang digunakan sama teman-teman dari tim Mindset, belum lagi pop-pop Kupa yang digunakan sama Linar sekali ini, dan Kaja dari seorang K, juga pecoh dari Face Team kali dan juga Granger dari Ace, belum berubah begitu banyak dari teman-teman Indonesia arti Blitzkrieg. Sedangkan dari tim Filipina kali ini, dari tim Mindset, ada... Iya, kita punya recent scene ya, untuk The Raven sendiri sebagai tulang punggung untuk teman-teman Filipina kita ya. Tapi kita akan melihat seperti apa, tentunya eh, tiba-tiba ada yang pause terlebih dahulu. Mungkin masih, ini ya, ngecek terlebih dahulu ya, apakah ada technical issue tentunya dari kedua tim, dan kita harus bersabar tentunya teman-teman, karena ini bakal menjadi game penentu, apakah akan ada game ketiga, memaksa teman-teman dari Indonesia kita harus bermain lebih kerat lagi tentunya, atau justru ini bakal menjadi game 2-0 yang, menurut aku kayak mungkin masih bisa diamankan sama teman-teman dari nanti Blitzkrieg. Tapi, aku merasa komposisi dari mindset, di game kedua lebih kuat sih, karena mereka punya Sunshin sebagai, apa ya, jaminan buat analit game, terus udah gitu, mereka juga punya Eudora, tapi semua balik lagi ke setup-nya. Kalau misalnya Eudora terlalu tinggal sendirian di area mid, dan nggak ada rotasi juga dari Sunshin-nya, ini akan agak sedikit berat tentunya di area mid-linenya, tapi aku pengen lihat sih jauh head-nya, seperti apa untuk teman-teman dari tim mindset. Betul, karena memang kalau kita ngomongin di Sanshi sebenarnya, seperti yang tadi aku bahas, di Sanshi tuh bagusnya karena memang dia memiliki efisien yang cukup baik dengan Mountain Shockernya gitu, setup-nya bakal kelihatan. Tapi Saber, yang menurut aku jadi kuncian penting di sini adalah seorang Saber, yang dipik sama teman-teman dari tim mindset. Karena Saber, seperti yang dibahas sama Mumu Chan tadi, ketika dia melakukan triple sweep, berhentilah seorang Harley. Karena Harley kan kalau kita ngomong, kironya cukup tipis ya, gampang banget tuh berjalan dengan sangat cepat, jadi kita bakal lihat langsung saja, dan off-down, here we go. Yes, bermain dengan cukup agresif dari Fit Gamer, dengan jauh hat-nya, hampir aja dengan ada kerusuan tadi ya, bersama dengan Popol Kupa juga, tapi dari Driven kali ini, masih mengamankan pasif juga, dari seorang Lee Sin Sin, untuk menambahkan 100% damage juga, dari seorang Driven. Di area bawah, dari Sabernya, masih coba untuk menahan juga, tapi terkenal standar, dari seorang Bolt Lining yang dimiliki oleh Fit Gamers, dan ini yang justru menjadi bahaya, kombo jauh hat dan juga Eudora, di early-nya. Ini yang aku bilang, Eudora nggak boleh tinggal sendirian, setidaknya harus ada yang nge-cover, dan jauh hat yang mau menjadi, apa ya, tumpuan untuk seorang Eudora, bahkan ada Ejector juga, mengarah ke arah Linar sekali ini. Iya, dan jauh hat-nya bener-bener sakit juga sih, kalau menurut aku, sampai mereka bisa dapetin point gel yang cukup baik, kali ini dua poin agresif yang, sangat luar biasa dari teman-teman mindset, Damjiglet kena cukup PR, karena dia masih belum mendapatkan level yang dia inginkan juga, supaya bisa untuk mengharas teman-teman dari tim mindset, karena kalau kita lihat, Eudora bahkan sudah mau mendapatkan level 4, sedangkan dari seorang Damjiglet tertahan levelnya, tapi lihat sederhana Bolt Lining, Bolt Lining, tetapi gamer, berhasil dapetin satu point gel. Yes, dan bahkan Ease-nya, berada dalam ancaman kali ini, sedangkan di sisi lain, ada Fast Team, yang langsung ngelock ke arah Sainty, biar membuat seorang Benedetta, gak terlalu, apa ya, ikut team fight barusan sih. Iya, ini kalau boleh kubilang, teman-teman dari Anti-Blade Skrik, agak ragu sih, untuk maju ke arah depan, dia tuh kayak gak pengen gitu loh, ketemu sama teman-teman dari tim mindset, karena hero-hironya terlalu menyebalkan, tapi Linar sebelah sana, lagi-lagi bertemu dengan seorang Red Draven, dan malah terkena panis menang cukup besar, kali ini satu kali hit lagi, tengah-tengah karena Sarah Linar mampu, sudah punya satu point gel, tapi lihat sederhana, Ease-nya, malah bisa untuk dijekaran belakang, dan hilang, sudah dari Land of Dawn, double kill untuk Tertanus Saintty, bahkan Pain Team Beat Gamer kali ini, berhasil ditukarkan, menjadi satu point untuk teman-teman dari Anti-Blade Skrik. Dan kalau kita lihat juga kali ini, 1-6 ya, dan ternyata triple suit dikeluarkan sama seorang Saber, dan berhasil dapetin satu point. Sedangkan kalau kita lihat kali ini, dari teman-teman Anti-Blade Skrik, masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan, yang telah terjadi di Land of Dawn kali ini, dan kalau kita lihat juga dari teman-teman, mindset, sudah mendapatkan 71 nih, dengan 3 menit pertamanya mereka, dan mereka sudah mengungguli sekitar 2 ribu gold sendiri. Sedangkan kalau kita lihat, dari sisinya teman-teman Anti-Blade Skrik, mereka masih berusaha untuk memenang, sedapkan sepatah dua patah gold kali ya, sedikit demi sedikit gold dikurungin, tapi ternyata seorang Saber di sisi bawah, digang langsung dengan dua hero dari sisinya, Anti-Blade Skrik, dan berhasil di shut down, dengan permainan cukup baik, tapi Fit Gamer sampai nungguin di dalam embus, untuk mencari teman-teman dari Anti-Blade Skrik, supaya bisa dibersedal dengan sangat cepat ya. Dan kalau kita lihat juga, kali ini dari teman-teman, Anti-Blade Skrik masih mencoba untuk mengajarkan, ternyata belah sana, ternyata gold light yang cukup lagi tinggalkan, sama seorang Yudora, ditukarkan satu, untuk satu kali ini, untuk dua belah pihak, tapi triple sweep, yang dikeluarkan sama seorang Saber, berhasil dapetin poin kedua lagi, untuk teman-teman dari tim mindset, 93 di Land of Dawn kali ini. Well, kalau boleh aku bilang, dari teman-teman mindset, kali ini masih mencoba, mendapatkan poin lebih dan lebih lagi, karena memang hero-hero mereka memungkinkan. Masih. Dan, dan kalau kita lihat juga, sebenarnya, ini combo yang kita lihat, dari teman-teman Anti-Blade Skrik di game pertama, justru dimainkan juga sama teman-teman Anti-Mindset ya, di game keduanya. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat 39 kali ini, di menit keempat, dan Fit Gamer, kali ini masih mencoba, untuk, coba untuk pick off-pick off terus ya, tiga hero ketahuan langsung, ada Unstoppable Force di EJ, karena belakang kali ini, Way of Dragon juga dikeluarkan sebesaran jauh, tapi di sebelah sana, Polite ini sangat sakit dari serang Fit Gamer, dan langsung bisa untuk ngebersedown, dua hero dari Anti-Blade Skrik, dan dua poin yang cukup penting lagi ya. Menurut aku, dari teman-teman Anti-Blade Skrik, mereka harus, mungkin ini kali ya, fokus ke arah Draven. Karena Draven-nya tadi-tadi free banget, di area belakang, dan, Double of Dragon-nya dari Fast Team itu, memang ngincernya ke arah, kalau nggak Saber ya, memang ke arah Eudora ya, tapi, atau Sainty. Tapi sebenarnya kan, untuk damage dealer utamanya itu, ada di Draven ya. Betul. Jadi, lihat sebenarnya, lagi-lagi Linar sekali ini, hilang dari Land of Dawn, Jowhead yang sangat menyebalkan sekali, kali ini dari seorang Fit Gamer, berhasil dapetin poin kill, tapi ternyata, Zamzy God, bermain dengan Deadly Magic Poker Tricks-nya, berhasil dapetin satu poin lagi. Wah, udah mulai ditabrakin satu persatu nih, sepertinya. Oh, tapi We of Dragon, dia pun nggak kalah ini. Yes, dari Fast Team, dan bahkan dia sempat recall kayaknya tadi, dan Sainty-nya justru nggak ke pick-off, malah dia dipanis balik, sama teman-teman dari mindset di sini. Wow. Yap, betul sekali. Nah, 5 menit berlalu, banyak banget action per minute, dan juga kill per minute yang terjadi kali ini, dengan total 18 poin sejauh ini, di menit ke-6, berarti 3 per minute-nya, dan itu cukup tinggi sekali, dan bahkan sepertinya bakal ada tambahan lagi nih, setelah Lidars yang berhasil down di sisi bawah. dengan area Ejector, dan juga Unstoppable Force, tapi Sainty, bakal coba dikejar, dengan area Phantom Slash, dan bahkan, oh, nice, bener-bener itu bener-bener nice safe banget, dari seorang Jowhead sih. Dia lagi The Wave Dragon, langsung di Ejector, dan bahkan isinya bakal coba di full mundur, dengan area Thundersweade juga, dari seorang Eudora kali ini. Tengah teman-tengah di Blitzkrieg, sepertinya mereka agak sedikit kesulitan, untuk ngedapetin momentum, teamfight mereka sih. Betul. Dan, kali ini dari teman-teman, oh, lihat sebelah sana sabernya, maju lagi dong, tabrakin ke arah teman-teman, dari Anti-Blitzkrieg, dan Floodblood, yang sakit banget, dari seorang Yisansin, dari seorang Driven Games, dan dia berhasil dapetin, satu poin lagi, 17 kill total nih, berhasil diambil, sama teman-teman main, setelah sebelah sana, langsung, di Defy Judgement, dan di Magic Poker Tricks, ke arah seorang Sainty. Ada kombo yang baik, dari seorang Harley, dan juga Kay, yang kita tahu, Deadly Magic-nya udah connect, dan langsung Kay-nya, demi apa ya, mengamankan poin, langsung di Defy Judgement juga, seorang Sainty. Sementara, di sisi lain dari mindset, mereka masih punya space juga, untuk mendapatkan objektif total mereka, tanpa adanya kontes, yang bisa dilakukan sama Anti-Blitzkrieg. Dari Anti-Blitzkrieg, bisa dibilang ya, kayak, apa ya, mereka juga sebenarnya, harus berhati-hati sih, ini dari mindset, mereka rotasinya, kenceng juga. Betul, kenceng banget ya, kalau kita bisa bilang ya, dari tim mindset, dan kalau kita lihat dari item, juga Blade of Despair, terus juga ada Endless Battle, disitu yang, lagi diprogress sama seorang Draven, jadi memang udah dapetin, dua item core yang penting banget, ternyata ya, dan ternyata, kalau kita lihat kali ini, dengan adanya Yudora, bikin ke arah, Clock of Dasmi, lagi progres karena Lightning Tankion, dia bakal kasih damage yang cukup besar, dan Heptasis Plus Endless Battle saja, dari seorang Saber nih, udah cukup menakutkan, untuk melakukan triple sweep, ke arah teman-teman dari Anti-Blitzkrieg. Jawaban yang sangat baik ya, ngambil karena seorang Saber ya, ternyata. Dan, sesuai yang VLJ bilang ya, ini justru yang ditakutkan, harusnya, si Saber nih ya justru. Dia gak ragu, untuk masuk dash, dengan area ability-nya, dan, bahkan dia langsung combo-in, dengan triple sweep, meskipun, ya dia harus terkadang, bertukar nyawa juga, tapi sedangnya, dia ngincernya ke arah Harley, kalau nggak ke arah Ace-nya gitu. Dan bahkan, mungkin ke arah Linar, yang kita tahu, punya sisi dengan Popol Kupa-nya. Benar, dan Popol Kupa disini, benar-benar udah, gak bisa bermain cukup banyak ya, dia harus bermain cukup pasif kali ini, dengan, 7 kali tersiatan, dari seorang Linar saja, tapi yang paling aku takutin, justru ke arah Ace. Karena walaupun dia, dari tadi, kalah war dan segala macam, dia cuma tersiatan, tersiatan satu kali. Yang menjadi korban terus-terusan, disini adalah seorang Linar. Jadi at least, disini Gold, dan juga EXP, yang dimiliki sama seorang Ace, tidak tertinggal terlalu jauh. 4 ribu saja kali ini, game-nya, dengan total, 9 menit, dan dengan perbedaan, sekitar 12 point kill, kali ini, dan Fit Gamer. Telah mendapatkan Lightning terangkian kali ini, dan kombonya bakal cukup sakit kali ini ya, Fork Lightning, terus ditambah Ball Lightning, ditambah juga dengan Thunder Thread, dari seorang Eudora. Disini Eudora bisa untuk mendapatkan, mungkin satu hero yang, benar-benar penting banget, dari Anti-Blaze Creek. Ya, sementara, dari mindset kali ini, mereka masih rotasi. Oh, tapi defense judgment, nice banget dari seorang Kay, dan bahkan, teman-teman dari mindset, mereka langsung mundur, tapi ternyata ada Fit Gamer. Oh, bagus banget, teman-teman Dragon-nya, dari first game. Dan kali ini Fit Gamer, bakal coba dikejar, dia masih bisa flikir mundur, dan teman-teman Anti-Blaze Creek, mendapatkan momentumnya, kali double kill, terhasil dimankan oleh seorang Ace, dan dia, udah dapetin Malefic Roar juga, ya kita tahu, ini bakalan, bagus banget untuk, penetrisi, penikl, oh, tapi memang, apa ternyata, dicobot sama seorang Draven kali ini. Dan, wow, itu benar-benar gak ada yang nyangka, last hit dari seorang Isam Shin, masih bisa untuk ngambil Lord-nya. Dan, kesimpun ya memang harus bertukar nyawa ya, tapi Saintie kali ini, masih bisa nge-pick off juga, ke arah seorang, em, Ophoorkupa, di area mid-nya, dan Saintie, masih bisa survive juga. Wow, ini Anti-Blaze Creek, mereka harus berhati-hati sama, Yesen Zinnnya sih, menurut aku Draven ini, mainnya dari tadi, entah, apa-apa, masa kayaknya pinter banget, selalu dapetin momentumnya sih, buat tim mindset. Benar-benar benar-benar benar-benar, tadi dia cuman menggunakan flat blood-nya, dia ngitung kapan dia harus buang flat blood-nya, dia pinter banget dalam menghitung damage, dan benar damage pas, sampai bisa dapetin ke arah Lord, walaupun disitu dia di-shetown, benar, kalkulasinya benar-benar bagus banget sih, walaupun dia di-shetown ya, tetep aja, wave minion-nya semua bergerak dari tim mindset, mengarah ke Anti-Blaze Creek, yang berarti, disini wave minion-nya yang bisa diatur sama temen-temen dari Anti-Blaze Creek, agar sedikit sulit gitu loh, walaupun mereka punya setup yang cukup bagus, kalau kita sadari, tadi mereka tuh menang war cuman karena satu, ketika sabernya dia kunci paling pertama, dia shetown paling pertama, mereka berhasil menangin war, karena kuncinya ada di sana gitu loh, sabernya, nah, tapi ketika mereka udah di-reset kayak gini, sabernya bakal jauh lebih berhati-hati, belum lagi, ketika sabernya nanti mungkin dia bikin ke arah, defense item, ah, itu mungkin ke arah Rose Gold Meteor, atau mungkin dia bikin ke arah Immortal Beauty, jadi gak segampang itu untuk di-burstdown, itu bakal jadi PR nanti untuk Anti-Blaze Creek, itu bakal jadi PR yang lebih besar bahkan. Bagus banget sih itu tadi, apa ya, still yang dilakukan sama-sama yang Isuncin, gak ada yang nyangka kalau dikalkulasinya bener-bener tepat banget, dari Devendan, maksudnya gini loh, dari Anti-Blaze Creek, dia orang ngeliat ada Isuncin yang sebenarnya udah kelihatan di map gitu, untuk nge-contest Lord-nya, tapi mungkin dari Anti-Blaze Creek, ah, ya gak mungkin lah ya, gak mungkin bisa kecolong, eh, beneran dicolong dan, dan bahkan karena dari teman-teman Anti-Blaze Creek itu gak ada yang nge-contest, atau misalnya ngelock ke arah dia gitu loh, malah dikasih, yaudah show up di, show up di Lord Pitnya, dan bahkan, ngedapetin momentum buat teman-teman mindset, untuk buying time lagi, sekarang nge-riset lagi, untuk ngedapetin team fight, yang mungkin bisa aja masih diungguli sama teman-teman mindset gitu. waduh, bener-bener galak banget dari kedua-dua pihak ya kali ini ya, dari Anti-Blaze Creek, dan juga Anti-Mindset-Mindset sih, yang bener-bener punya setup yang luar biasa banget, kalau menurut aku dari tadi, walaupun Anti-Blaze Creek juga cukup sabar, dengan kontra inisiasi yang dilakukan sama teman-teman dari mindset, tapi lihat, wave management yang dilakukan sama teman-teman sendiri, di sisi atas sudah selipu sama seorang Benedetta, dan dari sisinya teman-teman juga sadar, oh ini gak bisa dikasih kaya nih, teman-teman dari sisi Anti-Blaze Creek, bahkan di sisi bawah, cowoknya berhasil di-kill, iya dengan triple sweep, dan sebenarnya sempet simpul juga, tapi dari seorang cowok, teman-temannya udah sakit banget, senantara fit gamers, disini bakal ditumbangkan dua hilang, dan bahkan driver games-nya, masih bisa juga ngelock ke arah seorang key disini, kayaknya bakal dipukul mundur, misalkan dua aja dari teman-teman Anti-Blaze Creek Ace, dan juga Linar, gak bisa menghentikan pergerakan, dan bahkan, oh makasih ada triple sweep lagi, dan lagi, dari seorang Saber, dan ini yang membuat Anti-Blaze Creek mereka, kehilangan momentum mereka, dengan adanya roti di curi, mindset kali ini langsung bergerak ke area base-nya, dan langsung dibantu oleh Santi, dan ini bakal menjadi game ketiga sepertinya, untuk teman-teman dari tim Indonesia, dan congratulations, untuk teman-teman dari mindset, masih bisa nyaman kedudukan, dan itu bener-bener, menurut aku kayak game yang luar biasa banget,